selamat menikmati 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 itu pertama ya, pertama dia rileks iya, 2 bulan setelah dia keluar dari penjara diamanakan oleh perempuan penjara itu kan temuannya ada 4 paket ya pak kalau dari hasil pemeriksaan Amar Zoni sendiri itu buat dipakai sendiri atau agar di sana di mengundang orang atau pesta seluruh disitu iya, jadi setelah kita amankan Amar Zoni ini diketahui bahwa barang itu diperoleh dari saudara AHA yang tadi sudah kita amankan dan memang AHA juga memakui bahwa dia membeli barang itu disuruh oleh Amar Zoni dibeli dari seseorang bernama Y di daerah Puan Pisang dan setelah dia dapat diserahkan kepada Amar Zoni dan memang dari hasil pendalaman dan penyelitikan politik barang itu putus di Amar Zoni ini memang baik ganja maupun sabu semuanya dikonsumsi untuk si Amar Zoni Pak Deniz Pak Pak, persampakan sudah tiga kali terjerat kasus yang sama nih pak dalam waktu berdekatan nih pak dari pihak polisi sendiri melihat kasus ini seperti apa pak? Anda pengen memenuhi apa? dan bagaimana pendekatan hukumnya pak yang wajar pak? ya jadi terkait dengan azit ini bahwa memang dari barang bukti yang berhasil di amankan oleh penyelitik khususnya untuk narkot penyelitik sabu seberat 4,36 gram itu cukup untuk membidanakan yang bersambutan di proses secara hukum namun semuanya sudah kami sampaikan bahwa hasil penyelitikan yang dilakukan oleh penyelitik bahwa memang Amar Zoni ini adalah pemakai pemakai narkoba jadi sabu dan ganja sehingga mungkin selain melakukan proses pidana secara hukum juga akan dilakukan upaya-upaya untuk merehabilitasi yang bersambutan dengan cara kita melakukan operasi dengan pihak pengadilan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan rekomendasi dan juga asesmen terhadap yang bersambutan untuk nantiknya dilakukan dan implementasi pada saat masa proses hukum ataupun menjalani hukuman yang bersambutan di kegiatan-kegiatan masyarakat Pak, pihak keluarga sudah ada dasar Pak? untuk pihak keluarga? dari pihak keluarga sudah? sudah hubungi berarti sudah ada pengajuan asesmen juga? belum, belum iya nanti kan juga dari pengadilan akan mempertimbangkan itu ketika yang bersambutan sudah 3 kali berurusan dengan hukum terkait dengan penyelitian dan narkoba maka pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat kondisi hukumannya Pak, tadi pilih aja bang sesuai dengan surat edaran mahkamah agung itu kan semak kalau sudah 2 kali itu tidak bisa melanjutkan dengan tidak bisa menganjurkan reak nah bagaimana dengan Amar Joni ini karena sudah 2 kali mendapatkan rehabilitasi apakah nanti asesmen itu bakal disidupi atau tidak? ya sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa proses hukum terhadap Amar Joni tetap dilaksanakan secara duntas karena jelas bahwa memang barang bukti yang tidak bakal disidik sebagaimana tadi disampaikan diatas SEMA namun tergantung dari pada pihak pengadilan ketika nanti memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain terkait dengan aziz ini apakah perlu dihabilitasi atau tidak sepenuhnya berdasarkan hasil keputusan pengadilan dan disamping kondis hukuman yang pasti akan menjurang yang bermanfaat selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih